Intro Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, sebagai pionir pendidikan tinggi di Indonesia, telah memiliki hampir 100 ribu alumni. Mereka berkiprah di berbagai bidang, baik pemerintahan maupun swasta, dari Sabang hingga Merauke. Beberapa di antaranya merupakan tokoh penting negara. Di antaranya, Ketua Mahkamah Konstitusi, periode 2008-2013, yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Ketua KPK periode 2010-2014, Dr. Busro Mukodas. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, yang juga Deputi Gubernur Bank Indonesia, periode 2010-2015, Dr. Halim Alamsya. Artijo Alkosta, Hakim Agung yang menjabat selama lebih dari 18 tahun, ditakuti para koruptor, dan kini menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK. Serta, masih banyak lagi alumni berprestasi lainnya. Sebagai universitas yang telah memiliki banyak alumni, Universitas Islam Indonesia tentu saja memiliki organisasi untuk menaungi para alumni-nya. Bertempat di Jakarta, 14 hingga 15 Desember 2019, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, IKUII, menyelenggarakan musyawarah nasional yang kelima. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi para alumni, meningkatkan jaringan, sekaligus memilih ketua IKUII yang baru, untuk menggantikan Profesor Mahfud MD, yang telah memimpin selama dua periode. IKUII punya monas, karena saya sudah dua kali, dan kita akan mengembalikan dunia pendidikan itu, terutama bagi IKUII, membangun sinergititas antara ilmu, agama, dan nasionalisme, itu dalam satu bangunan yang utuh. Sehingga ada satu pohon ilmu IKUII itu ya, menggabungkan ilmu, ilmunya kuat, akademisnya kuat, keagamanya juga dalam, ketakwanya dalam, kemudian keindonesiannya, nasionalismenya kuat. Nah ini tema yang dipakai hari ini. Tak hanya mendapatkan sambutan positif dari para alumni-nya, munas IKUII juga disambut hangat oleh Gubernur DKI Jakarta, Anis Rashid Baswedan, PSD, yang sekaligus membuka acara. Dalam pidatonya Anis sampaikan bahwa ia sangat dekat dengan UII, karena ayahnya adalah pengajar, sekaligus salah satu pimpinan, yang pernah menjabat di universitas yang berada di provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu. Bagi saya pribadi, Universitas Islam Indonesia ini bukan universitas yang jauh, karena ayah saya mengajar di sana sampai akhir hayatnya, pernah sampai menjadi pimpinan universitas, dan bahkan beliau dimakamkan di dalam kompleks Universitas Islam Indonesia. Dari kecil saya ikut dalam kegiatan kuliah-kuliah ya di UII, jadi itu adalah satu bagian dari keluarga besar kita. Nah, saya tadi sampaikan, saya berharap para alumni UII yang banyak berasal dari seluruh daerah, dan alumni UII ini menyebar di seluruh Indonesia. Jadi, saya merasakan kalau datang ke daerah-daerah sering ketemu dengan para alumni-nya. Saya berharap para alumni terus menjadi pendorong kemajuan di Indonesia. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga hadir memberikan kuliah umum, sekaligus berinteraksi dengan para pengurus DPW IKUII. Perkembangan dan inovasi hanya terjadi dalam berbenturan berbagai macam disiplin. Uang dari fakultas ke fakultas aja nggak ada yang ngomong. Apalagi universitas-universitas nggak ngomong, apalagi perusahaan-perusahaan industri dan lain-lain pelaku industri nggak berinteraksi dan berkolaborasi, itu harus menjadi salah satu moda perubahan yang terpenting. Jadi, itu opini saya ya Pak. Apakah bisa tercipta dalam 4 tahun mungkin akan sulit. Mungkin 10 tahun, bisa. Itu bisa. Asal ada banyaknya dosen penggerak yang dimerdekakan. Acara Munas IKUII 2019 berlanjut dengan rapat pleno penyampaian laporan pertanggung jawaban pengurus periode 2014-2019. Laporan pengurus periode tersebut diterima oleh para peserta Munas. Setelah itu, puncak acara berlangsung dengan pemilihan ketua umum IKUII yang baru. Melalui forum musyawara mufakat, akhirnya 26 DPW yang hadir sepakat. Pemilih Dr. Muhammad Syarifudin sebagai ketua IKUII periode 2019-2024. Usai terpilih sebagai ketua IKUII yang baru, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia itu berjanji akan mendorong persatuan dan semangat kekeluargaan antar alumni. Pesan khusus saya kepada kawan-kawan alumni IKUII dimanapun mereka mengabdi, saya ingin menekankan bahwa mari kita jaga kekeluargaan yang begitu buyuk di antara sesama rekan alumni ini, baik di jalur manapun mereka mengabdi, apakah itu di berbagai bidang lah mereka mengabdi, namun semuanya itu adalah demi kejayaan organisasi, demi kebanggaan IKUII, dan kita mengabdi kepada musa dan bangsa untuk keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Sementara itu, mewakili alumni muda, Dr. Ari Yusuf Amir SHMH, terpilih sebagai Sekretaris Jenderal IKUII. Yang pertama adalah kita mencoba konsolidasi kepada semua DPW-DPW untuk mengetahui permasalahan-permasalahan di daerah. Lalu yang kedua adalah tokoh-tokoh yang sekarang sudah ada, kita akan support mereka. Tokoh-tokoh yang tadinya tokoh lokal akan jadi tokoh nasional, yang sudah jadi tokoh nasional kita orbitkan lagi. Supaya ke depan mereka bisa mengajak kawan-kawan alumni lain untuk terlibat membantu negara ini. Secara lengkap, pimpinan hasil munas kelima tahun 2019 adalah sebagai berikut. Selain rasa syukur karena munas IKUII berjalan lancar, banyak harapan disampaikan para peserta, khususnya pada para pimpinan IKUII yang baru. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan juga dipilih secara aklamasi, itu artinya UII memang bersifat kekeluargaan dan kita berhasil memilih secara musyawarah memfakat. Saya bersyukur bahwa sebagai ketua panidia OC untuk munas ini semuanya sudah terlaksana dengan baik. Saya berharap dengan Pak Dr. Sarifuddin yang telah menjadi ketua IKUII bisa menjadikan UII lebih jaya, lebih maju, dan lebih erat tali silaturahminya untuk alumni. Harapannya ada sinergitas antara senior, junior, kemudian bisa saling backup, saling mendukung. Sehingga para alumni kita, alumni UII itu nanti ke depan bisa lebih mantap lagi dalam berkiprah, bisa lebih berkibar, mudah-mudahan itu. Saya berharap sekjennya yang mudah, yang memiliki integritas, yang memiliki kemampuan, daya dobrak, dan menggerakkan organisasi ini lebih cepat, lebih baik, dan banyak inovatif. Harapannya memang sebagai kutu terpilih nantinya dapat membawa nama besar UII dan dapat berkontribusi yang baik untuk bangsa dan negara-negara Indonesia seperti itu. Ikatan UII di luar negeri harus diluaskan lagi, tidak hanya di Australia, dan ini baru hanya satu yang ada di Australia. Jadi dengan harapan ke depannya, di negara-negara lain pun akan dibentuk ikatan alumni UII. Harapan khusus lain, semoga alumni UII yang ada sekarang ini bisa memegang pucu-pucu pimpinan di kekuasaan pemerintahan seperti yang dulu pernah kita alami di masa-masa jaya kita, dan saya berharap itu bisa terulang kembali. Menutup rangkaian musyawarah nasional IKU II tahun 2019, seluruh peserta berbaur dengan panitia dan tamu undangan dalam gelaran Galadina yang dihadiri oleh Rektor UII, Bapak Fatul Wahid, ST MSC, PhD, serta Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD. Alhamdulillah, saya ingin berbagi beberapa kabar gembira. Yang pertama, UII tahun ini naik peringkatnya dari 29 nasional menjadi 17 nasional. Naik 12 peringkat dari 4.500an perguruan tinggi. Acara semakin semarang dengan hadirnya dua penyanyi kenamaan Ibu Kota, Rita Effendi dan Agus Wisman. Suasana kebahagiaan, keakraban, dan kekeluargaan jelas terpancar dalam momen ini. Selamat bertugas para pimpinan IKU II yang baru. Alumni Hema. UII Jaya. Jaya. Hebat. Selamat menikmati.